Tauran dua kelompok remaja ini terjadi di perempatan Jalan Manggarupi hingga Jalan Mangka Daeng Bombong, Kaupaten Goa Sulawesi Selatan. Aksi tauran ini menggunakan batu, busur panah, dan senjata tajam. Dua kelompok remaja ini juga menyerang warga menggunakan busur panah. Bahkan video saling serang yang direkam warga viral di media sosial. Tauran dua kelompok remaja yang terjadi hampir setiap malam hingga dini hari ini membuat warga resah. Mereka berharap ada perhatian khusus dari pemerintah tempat dan kepolisian untuk mencegah aksi ini kembali. Di sini tauran orang? Sering kalau jam 2, jam 2, jam 1. Jam 2, jam 1 itu masih ada dipertahankan. Hampir tiap malam kabuk, memang hampir tiap malam. Ada polisi memang ke sini, patroli. Pertama dia ada, piangnya dia ada. Ini antara jalan sini, jalan sana atau ke sana? Orang sana kita tanya, kik. Itu pakai apa, anak biasa kalau bawa kutauran ini? Keluar ke saya, Pak. Tidak ada yang berani keluar, Pak. Tidak ada yang berani keluar. Tidak ada yang berani keluar. Jangan takut, bu. Jangan jam 1, jam 1, jam 2.